Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ajar belajar dimanapun kalian berada Perkenalkan nama ku Syahril Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jurusan teknik mesin Nah di video kali ini Aku mau menjelasin tentang Konten-konten selanjutnya yang mau aku buat Konten-kontennya mau bahas apa aja sih Nanti akan dijelasin di video ini Dan di video ini Aku mau memberikan sedikit penjelasan Tentang apa itu sih teknik mesin Dan apa aja yang dibelajari di teknik mesin Dan lain sebagainya Disini mau mengangkat topik utama Yaitu teknik mesin ini Yang akan menjadi konten-konten selanjutnya Sebelumnya pengertian ya Dari teknik mesin sendiri Atau dalam bahasa Inggris disebut Mechanical Engineering Adalah ilmu teknik Mengenai aplikasi dari prinsip fisika Untuk analisis Desain Manufaktur Dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik Contoh dari penerapan ilmu teknik mesin Yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui Contohnya adalah pada hukum pascal Mungkin buat teman-teman yang Sering ke bengkel mobil Atau tempat pencacuan mobil Melihat sebuah alat ya Yang untuk mengangkat mobil Nah itu merupakan salah satu Penterapan hukum pascal Yaitu Kerja hidrolik Nah itu menggunakan prinsip fisika Dengan rumus P masuk sama dengan P keluar Nah fisika dasar Di cabang ilmu teknik mesin Di teknik mesin itu banyak mempelajari tentang Mekanika Kinematika Teknik material Dan termodinamika Nah disini Mekanika sendiri itu Dibagi menjadi dua Yaitu Kinematika Dan dinamika Mekanika Merupakan ilmu yang mempelajari Gaya Dan efeknya pada suatu benda Contohnya pada benda yang didorong Misalkan kita mendorong suatu Benda ya Misalnya lemari Nah pastikan kita Mendorong itu Memberikan gaya pada benda itu Atau lemari itu Nah akibat kita memberikan gaya Maka benda tersebut Akan bergerak Nah itu Bagian dari Mekanika Nah kinematika sendiri Itu merupakan Turunan dari Ilmu Mekanika Kinematika Merupakan ilmu yang mempelajari Pergerakan dari suatu benda Dan sistem Tanpa Memperdulikan Gaya penyebabnya Contohnya Contohnya adalah Perhitungan Perhitungan Kecepatan Jatuh sebuah benda Yang Dalam Perhitungannya itu Tanpa Menganalisis Perlambatan Yang disebabkan oleh Tekanan udara Nah itu contoh dari Kinematika Lalu Teknik material Itu Adalah ilmu yang mempelajari Sifat bahan Dan aplikasinya Terhadap Berbagai bidang ilmu Menerapkan ilmu material ini Sering kita jumpai Dalam Pendesainan dari suatu Benda Atau suatu mesin Contohnya kita untuk Mendesain sepeda motor Nah pada Desain sepeda motor Tentu Dipilih Material untuk Sepeda motor ini Terbuat dari apa saja Misal pada bagian mesin Nah itu Pasti dipilih Material yang Kuat Dan Mampu Bekerja secara Dinamis Karena Ada bagian mesin Nah sedangkan pada bagian Rangka Atau mungkin dari Bodi benda itu Materialnya beda lagi Dengan pada Material yang ada di mesin Lalu Bisa juga Untuk Desain Material Pada kursi Nah sekarang kan Macam-macam ya Kursi itu ada yang dari Plastik Ada yang dari kayu Nah itu juga Salah satu contoh Penerapan dari Ilmu material Lalu Termodinamika Termodinamika Merupakan ilmu Yang mempelajari Energi Penggunaannya Dan cara Mengubahnya Melalui sistem Nah pada Termodinamika ini Intinya adalah Bagaimana Energi Bentuk panas Dapat mengalir Dari satu benda Ke benda lain Proses dari Aliran energi Tersebut Dan akibat dari Proses Aliran energi Nah contohnya adalah Mesin karnet Di program Studi teknusin Itu kan Sangat luas ya Bahasanya Meliputi Industri Dan lain sebagainya Karena Dengan luasnya Cakupan Program studi teknusin Detek teknusin itu Dibagi menjadi Konsentrasi studi Yang pertama adalah Perancangan mekanik Dan konstruksi Nah di perancangan Mekanik ini Banyak Terhadap Perancangan Bagian Mekanisnya Misalnya Kita Mau mendesain Di Pembangkit listrik Tenaga air ya Nah itu Kita Mendesain Sistem mekanis Bata bagian Kincir Airnya itu Yang kedua Adalah Proses manufaktur Dan Proses produksi Nah pada Proses manufaktur Itu kita Lebih Proses Pembuatan benda Dari bahan Bagu Sampai menjadi Barang jadi Atau Setengah jadi Yang ketiga Adalah Konversi energi Contoh mudahnya Konversi energi Yang Sering kita jumpai Dalam kehidupan Sehari-hari Adalah Pengubahan Energi Kimia ya Yaitu Contohnya Bahan bakar Bensin Pada kendaraan Kita Dapat dirubah Menjadi Energi gerak Nah itu Salah satu Contoh dari Konversi energi Yang terakhir Adalah Ilmu bahan Atau Metalurgi Nah pada Konsentrasi ini Lebih ke Dalam Perancangan Desain material Seperti yang Saya sebutkan Sebelumnya Desain material Yang efektif Dan efisien Pada sebuah Alat Atau mesin Mata kuliah Di teknik mesin Sendiri Itu ada Banyak ya Ini tidak Disebutkan semua Yang Sepertama Ada Kalkulus Atau Matematika Kimia Dasar Fisika Material teknik Gambar teknik Gambar mesin Statika struktur Dan lain-lain Untuk konten yang akan Saya bawakan Yang pertama adalah Kalkulus Matematika Fisika Material teknik Gambar teknik Gambar mesin Statika struktur Dan Dasar teknik Service motor dan mobil Nah itu merupakan Rencana konten Yang akan saya Bawakan di Ajar Belajar Cukup Sekian ya Sampai jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa